Salah satu produk yang harus dihasilkan oleh calon guru penggerak adalah portfolio digital Melalui portfolio digital ini, seorang calon guru penggerak bisa menampilkan atau menyajikan profil diri Seperti apa profil calon guru penggerak tersebut mengenai prestasi yang sudah diraih, pendidikannya seperti apa, aktivitas selama ini seperti apa Selain itu, melalui portfolio digital ini, calon guru penggerak juga bisa menyajikan berbagai pelatihan maupun sertifikasi yang sudah dimiliki Kemudian publikasi yang telah dilakukan dan yang tidak kalah penting terkait dengan perjalanan pendidikan guru penggerak Nantinya setiap CGP atau calon guru penggerak bisa menampilkan aksi nyata yang telah dilakukan di kelas, di sekolah maupun di lingkup yang lebih luas Bukan hanya itu, melalui portfolio digital nantinya kita juga bisa mendapatkan umpan balik dan menunjukkan ke publik umpan balik yang telah kita dapatkan Untuk kemudian kita jadikan satu dalam portfolio digital Nah, bagaimana cara membuat portfolio digital yang menarik namun mudah untuk bisa kita lakukan Pastikan simak tutorial ini sampai selesai Untuk membuat portfolio digital, kita bisa memanfaatkan platform yang paling mudah untuk membuat website yaitu Google Site Google Site ini tersedia di platform Google dan bisa kita manfaatkan secara gratis Jika teman-teman belum pernah memanfaatkan, silakan masuk ke Google Site melalui alamat site.google.com Sekali lagi alamatnya adalah site.google.com seperti yang ditunjukkan pada layar Nah, nantinya melalui Google Site ini kita bisa membuat website sesuai dengan keinginan Baik untuk portfolio digital calon guru penggerak, membuat media pembelajaran maupun kebutuhan lainnya Nah, kali ini kita akan membuat portfolio digital seperti yang dicontohkan pada layar Di layar utama nanti ada slogan, kemudian ada kata-kata pengantar, kemudian ada foto diri sebagai calon guru penggerak Dan kita akan membuat lebih menarik karena di bawah slogan dan foto tersebut ada tombol-tombol menuju halaman yang kita inginkan Yaitu halaman profile, halaman pelatihan, halaman publikasi, halaman aksi nyata, dan halaman umpan balik Setidaknya nanti akan ada 5 halaman yang kita buat selain halaman utama Selain melalui tombol-tombol tersebut, kita juga bisa beralih ke halaman yang diinginkan melalui menu-menu yang ada di sebelah atas Nah, kira-kira bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung saja kita mulai dengan membuka site.google.com Ini bisa kita buka menggunakan akun kita, akun Google kita ya Silakan gunakan akun Google yang kita miliki atau Gmail yang kita miliki Jika sudah tampil seperti pada layar Oh iya, sebelum kita mulai pastikan kita sudah menyiapkan dulu aset-asetnya ya Kalau saya disini menyiapkan tombol-tombol seperti yang ditunjukkan pada layar Ada tombol aksi nyata, ada tombol pelatihan, tombol umpan balik, tombol publikasi, profil Nah, tombol-tombol ini bisa kita buat dengan mudah menggunakan PowerPoint gitu ya Silakan gunakan PowerPoint, menggunakan fitur icon yang ada di PowerPoint Nanti disimpan sebagai tombol atau disimpan sebagai gambar Jangan lupa siapkan juga foto diri Upayakan foto diri yang relevan begitu Kualitasnya bagus Kemudian silakan diolah di software pengolah gambar Upayakan gunakan warna-warna yang relevan dengan program guru penggerak ya Dalam hal ini saya menggunakan warna biru, kuning, kemudian merah Sesuai dengan logo guru penggerak gitu Jika semua aset sudah selesai atau sudah kita siapkan Kita bisa langsung memulai dengan membuka site.google.com Kita bisa mulai dari halaman kosong seperti yang ada pada layar Kita juga bisa memulai dari template yang sudah ada ya Template disini sudah ada template portfolio, template acara, dan seterusnya Termasuk template project Kita akan mencoba kali ini menggunakan template portfolio Kita akan menggunakan template portfolio Kita klik saja Apa namanya Template yang sudah disediakan ini Ini adalah halaman awal portfolio kita ya Masih bawaan template-nya ya Bawaan dari model yang diberikan Kita bisa mulai dari mengganti gambar Caranya adalah gambarnya kita klik begitu Kemudian disini ada titik 3 Ada titik 3 Bisa kita pilih ganti gambar ya Kita ulang gambarnya di klik Lalu ada titik 3 Ganti gambar silahkan dipilih menu upload Karena kita ingin mengunggah gambar kita sendiri Silahkan dipilih gambar yang kita inginkan Lalu klik open Sampai tahap ini kita sudah bisa mengunggah gambar Nah karena gambar ini ada bagian yang terpotong Kita bisa atur ukurannya dengan cara menarik yang ada di pojok Bukan di sebelah kanan kiri atas bawah Karena itu nanti membuat tidak proporsional Silahkan ditarik bagian yang pojok dengan memencet tombol shift Seperti ini ya Kita bisa menarik sebelah pojoknya Kita bisa atur sesuka hati kita Seperti ini Silahkan diatur pojoknya yang ditarik Jika sudah nanti kemudian kita bisa Apa namanya melepaskan ya Setelah ditarik kita lepaskan Kita bandingkan dulu dengan contohnya Oke Ini adalah halaman yang nanti dilihat oleh publik Sedangkan ini halaman yang kita kelola Halaman yang kita kelola Halaman yang kita kelola Saat ini kita baru sampai menambahkan gambar Begitu Kemudian kita ingin Menambahkan kata-kata Guru bergerak Indonesia Indonesia maju Begitu ya Ada kata-kata guru bergerak Indonesia maju Begitu tinggal kita copy saja Atau silahkan disiapkan Textnya dulu Silahkan disiapkan Untuk menambahkan disini Sudah ada Apa namanya Text yang disediakan dari template Tinggal kita ketik saja Silahkan diketik Atau saya bisa Tinggal copy paste saja ya Copy paste dari yang sudah ada Begitu Demikian juga dengan textnya Silahkan disiapkan textnya Kemudian bisa diketik secara manual Jika ingin mengubah jenis huruf dan ukuran huruf di bagian atas ini sudah tersedia Kita bisa mengubah jenis huruf dan ukuran hurufnya Seperti ini tinggal saya copy Karena saya sudah memiliki Nah nanti silahkan teman-teman bisa mengetik sendiri Sesuai dengan huruf yang diinginkan Jika jenis hurufnya belum ada Kita bisa mengubah juga disini Oke kita klik dulu Kota hurufnya ini Kemudian kita bisa mengubah jenis huruf disini ya Sesuai huruf yang kita inginkan Nah ini Disini sudah tersedia banyak sekali huruf Jika kita ingin menambah font lain Kita tinggal klik font lainnya yang ada tanda plus di bagian atas ini Kita bisa menambahkan font yang tersedia ya Selama yang tersedia Misalkan oke disini saya ingin menambahkan poppins Misalkan tinggal kita klik poppins Jika belum ada ketikkan saja font apa yang ingin kita tambahkan Misalkan seperti ini kita oke Nah dengan begini maka kita bisa menambahkan Apa namanya huruf sesuai dengan keinginan kita gitu ya Kita bisa menambahkan huruf sesuai dengan keinginan kita Baik Kemudian huruf ini misalkan saya ingin huruf yang lain Huruf lato misalkan Bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita Kita juga bisa mengatur lebar dari huruf yang kita inginkan Ya sampai disini kita sudah berhasil menambahkan teks dan juga foto diri kita gitu ya Sudah sama ya bisa dikatakan sudah sama dengan yang ingin kita biru Kita sekali lagi bisa mengatur ini Sesuai dengan keinginan Jika sudah kita ingin cek ke bagian bawah ada apa Oke disini hanya ada tombol-tombol gitu ya Disini hanya ada tombol-tombol dan halaman copyright gitu Kita akan meniru modelnya Karena bawaan template sudah ada teks Sudah ada macam-macam seperti ini Kita bisa hapus aja dulu yang tidak dipakai dengan klik icon tempat sampah ya icon tempat sampah Seperti ini kita klik Oke kita ke bawah lagi disini ada icon tempat sampah Kita hapus aja bagian yang tidak dirasa perlu gitu Kita hapus aja Oke disini sudah bergersih Kita nanti akan menambahkan icon ya Kita akan menambahkan icon Caranya kita fokus ke sebelah kanan Disini ada sisipkan ya Ada sisipkan Kemudian kita pilih layout yang 4 kotak 4 kotak ini ada gambar dan teksnya Kita klik saja seperti ini Nah secara otomatis sudah muncul di bilah sebelah utama ya Bilah utamanya tinggal kita tambahkan disini di icon plusnya Kita klik Kita upload gambar begitu Lalu paling kiri tadi adalah tombol profile Begitu Kita beri teks di bawahnya profile Kemudian tombol yang kedua Kita klik upload lagi Kita pilih pelatihan gitu Dan sertifikasi nantinya Kita beri teks di bawahnya Pelatihan Begitu seterusnya Silahkan ditambahkan Untuk tombol-tombol lainnya Kemudian saya akan menambahkan publikasi Dan terakhir Oh kita tadi butuh 5 ya Ini baru 4 Nah nanti kita bisa menambahkan Sesuai dengan keinginan kita Aksi nyata misalkan Kita bisa mengecilkan ini ya Kita bisa mengecilkan icon-icon ini Seperti tadi Diklik logonya Kemudian ditarik Seperti ini ya Untuk mempertahankan ukuran Kita klik tombol shift Kita tahan Klik tahan Klik tahan Tombol shift gitu ya Yang di klik hanya icon-nya saja Begini Kemudian kita tarik Kita sudah punya 4 ya Kita sudah punya 4 tombol Sedangkan kita inginnya Kita punya 5 gitu ya Profil, pelatihan, publikasi, aksi nyata, dan kumpan balik Nah untuk itu Kita bisa menggandakan ya Kita menggandakan tombol yang ada Caranya adalah Kita klik seperti ini Nah sehingga kotaknya Meliputi gambar dan teksnya gitu Kalau sudah Ctrl C, Ctrl V Nah ini sudah tergandakan Tinggal kita atur posisinya Bisa kita drag and drop Kita letakkan seperti ini Kita atur Silahkan diatur Sehingga Tombol-tombol yang kita miliki ini Begitu teman-teman nanti Bisa menempati posisi yang Apa namanya Teratur gitu ya Bisa rapi Nah seperti ini Kita samakan dulu Dengan model yang akan kita buat Oke Saya rasa sudah sama Ada 5 tombol Begitu Kita sudah punya tombol Profil Pelatihan, publikasi, aksi nyata Dan oke Yang terakhir belum kita ubah Kita ingin umpan balik Umpan balik Kalau ingin mengganti icon Tinggal kita klik saja pada iconnya ini Kemudian disini ada titik 3 Kita ganti gambar Pilih upload Oke Kita mau mengganti tombol umpan balik Nah sekarang 5 tombol sudah kita buat dengan baik Dan kita juga bisa Melihat di bagian atas ini Ada halaman tentang Halaman project Dan seterusnya Ini bisa kita Cek di mana Kita bisa cek di bagian halaman Menu yang ada di pojok kanan atas Ini ada halaman Kita klik Ada tentang Ada halaman project Nah kita bisa mengganti Halaman yang ada disini Ataupun menghapusnya Bebas ya Misalkan Oke kita tidak butuh ini Kita hapus Bisa Halaman project juga Titik 3 Lalu klik hapus Kita ingin membuat halaman Sesuai dengan Apa namanya Menu-menu yang ada disini Ada halaman profile Pelatihan Publikasi Yang nyata Dan umpan balik Caranya gampang Disini di bagian halaman Silahkan fokus ke bagian bawah Ada tombol plus Kita buat halaman baru Begitu Halaman pertama adalah profile Kita klik selesai Kemudian halaman kedua Tadi adalah publikasi Oke maaf pelatihan Lalu halaman selanjutnya adalah Publikasi Kemudian halaman berikutnya adalah Aksi nyata Begitu Dan satu lagi Yaitu Umpan balik Nah Kalau kita lihat disini Secara urutan Sepertinya tidak sesuai yang kita inginkan Kalau kita lihat tadi Tombol-tombolnya Urut dari kiri adalah Profil Pelatihan Publikasi Aksi nyata Dan umpan balik Sedangkan disini Halamannya Tersusun Tidak rapi Nah ini bisa kita atur Dengan cara drag and drop Kita klik Tahan Dan diseret Kita tempatkan sesuai dengan Yang kita inginkan Oke profile ada disana Kemudian ada pelatihan Kemudian disini ada publikasi Ada aksi nyata Umpan balik Baik Sampai sini kita sudah memiliki Halaman-halaman yang kita inginkan Begitu Kemudian kita akan lihat Ada apa sih di halaman profile Di halaman profile Kalau kita lihat Contoh yang kita buat Disini Ada foto diri kita Kemudian ada Apa namanya Teks Narasi Tentang siapa diri kita Lahir di mana Pendidikannya di mana Kemudian Sudah berkeluarga belum Aktivitas selama ini Dan prestasi yang kita miliki Ini hanya contoh Silahkan nanti dikembangkan sendiri Karena saya sudah punya contoh Saya akan copy saja Kemudian di halaman profile Ini Saya akan menambahkan Teks tadi Saya akan menambahkan Teks Caranya adalah Di menu sebelah kanan Ini ada sisipkan Silahkan dipilih Kotak teks Nah disini tinggal kita Ketikkan Atau kita copy paste Ketip copy paste Dari yang sudah kita siapkan Jika sudah memiliki Jika belum Silahkan disiapkan dulu Kemudian kita ingin Selain teks Ada gambar kita Gambar diri kita Caranya sama Begitu ya Disini ada sisipkan Silahkan dipilih Gambar Lalu pilih upload Silahkan dipilih Foto diri kita Kita bisa mengatur Posisinya Sesuai dengan Keinginan Sesuai keinginan Yang kita ingin Apa Harapkan Seperti ini Kita bisa Kembali ke halaman Beranda Di halaman Awal ini Ada nama Anda Silahkan diganti Dengan Nama diri kita Seperti ini Kemudian Oke Halaman profil Sudah kita isi Dengan Profil diri kita Silahkan nanti Halaman-halamannya Lain Halaman pelatihan Halaman publikasi Aksi nyata Umpan balik Dan seterusnya Silahkan diisi Menggunakan Konten-konten Yang ada Konten-konten Yang ada Di sebelah sini Kita mau Menambah konteks Menambah gambar Atau menyematkan Kita akan Memberi contoh Untuk Cara menambahkan Yang berupa Sematan Bagaimana caranya Di sini kita klik Sematkan Di aksi nyata Misalkan kita ingin Menambah Kita bisa Memasukkan URL Maupun Sematkan kode Misalkan kita Akan Mengambil Dari Youtube Youtube.com Misalkan kita Sudah punya Apa namanya Channel Atau kita punya Video Silahkan Dibuka dulu Video yang ingin Kita tambahkan Nanti Kita bisa Menyematkan kode Maupun Menambahkan URL Menambahkan URL Sebagai contoh Di sini saya akan Menambahkan video Apa yang sudah Saya lakukan Tentang Podcast Tentang Podcast Apa namanya Menguak motivasi Dan Tears Seleksi program Guru Penggerak Di sini ada Tombol Bagikan Kita bisa Salin Linknya Begitu Kemudian Bisa kita Tambahkan Di sini Tadi kan kita Ingin Menyematkan Kita ingin Menyematkan Video Kita bisa Memasukkan URL Seperti ini Oke Videonya Sudah ditemukan Tinggal kita Sisipkan Kita bisa Mengatur Posisi Sesuai dengan Keinginan Kita Sebagai contoh Di halaman Aksi nyata Ini Di sini ada Judul Aksi nyata Calon guru Penggerak Kita bisa Menambahkan Dengan Sisipkan Kotak Text Seperti ini Kita bisa Ubah Posisinya Di atas Dengan cara Kita drag and drop Seperti ini Silahkan Dilakukan Sesuai dengan Keinginan Kita Bisa kita Tambahkan Text Keterangan Mengenai Aksi nyata Yang kita Lakukan Misalkan Seperti ini Nantinya Di halaman Ini Bisa kita Tambahkan Aksi-aksi Nyata Yang kita Lakukan Selama Pendidikan Guru Penggerak Nah Tombol-tombol Sudah kita Buat Kemudian Halaman-halaman Sudah kita Siapkan Tinggal Bagaimana Setiap Tombol ini Berfungsi Tombol ini Berfungsi Begitu Caranya Sangat mudah Silahkan Diklik pada Iconnya Silahkan Diklik pada Iconnya Lalu Akan Muncul Icon Sisipkan Link Berupa Rantai Seperti ini Silahkan Diklik Nah Ini Kita Hubungkan Ke Profil Kita Terapkan Begitu Juga Untuk Pelatihan Kita Klik Pada Iconnya Sehingga Muncul Rantai Ini Kepelatihan Kita Terapkan Begitu Publikasi Ini Kita Halaman Publikasi Aksi Nyata Kita Hubungkan Dengan Halaman Aksi Nyata Begitu Seterusnya Umpan Balik Kita Hubungkan Dengan Halaman Umpan Balik Kita Terapkan Nah Oke Ini Kita Lihat Semuanya Sudah Terhubung Kita Bisa Ngecek Apakah Ini Sudah Muncul Pelatihan Kemudian Ini Tadi Oke Belum Kita Terapkan Ternyata Tadi Publikasi Kita Terapkan Nah Ini Kita Hubungkan Dengan Aksi Nyata Kita Terapkan Jangan lupa Diklik Terapkan Sampai Muncul Seperti Ini Ini Umpan Balik Ternyata Publikasi Sudah Pelatihan Sudah Profil Sudah Semuanya Sudah Terhubung Jika Semuanya Sudah Tinggal Kita Publikasikan Tinggal Kita Publikasikan Dengan Klik Tombol Yang Ada Di Pojok Kanan Atas Itu Nah Kita Bisa Memilih Seperti Ini Kita Mau Alamat Web Nanti Apa Ini Bisa Kita Ganti Sesuai Keinginan Selama Tersedia Nanti Bisa Digunakan Sebagai Contoh Disini Nanti Portofilio Digital Ini Akan Bisa Diakses Di Alamat Site.google.com Slash View Slash Agus Strip Delianto Ya Nah Jika Sudah Ini Bisa Kita Publikasikan Dan Kita Juga Bisa Mengelola Sini Siapa Yang Dapat Melihat Situs Saya Ini Bisa Kita Kelola Begitu Kemudian Nah Disini Silahkan Dipastikan Siapa Membuka Disini Sudah Publik Sudah Kita Pilih Publik Artinya Website Ini Website Portofilio Sudah Kita Buka Untuk Semua Orang Untuk Publik Silahkan Sekali Lagi Di Bagian Setting Ini Silahkan Diubah Menjadi Publik Bukan Dibatasi Nah Ini Bisa Diubah Seperti Ini Silahkan Situs Yang Dipublikasikan Ini Harus Sampai Dengan Settingan Siapa Saja Di Internet Dapat Menemukan Dan Membuka Begitu Kita Klik Selesai Kemudian Klik Publikasikan Nah Dari Sini Kita Sudah Bisa Melihat Hasilnya Dengan Klik Lihat Di Tombol Bawah Ada Lihat Kita Juga Bisa Melihat Hasilnya Dari Sini Si Tombol Publikasikan Ada Panah Ke Bawah Silahkan Klik Lihat Situs Yang Dipublikasikan Nah Ini Adalah Portofolio Digital Yang Sudah Berhasil Kita Buat Kita Uji Dengan Klik Profil Misalkan Nah Akan Terbuka Halaman Profil Kita Bisa Kembali Ke Beranda Kita Bisa Melihat Halaman Pelatihan Oke Sementara Masih Kita Kosongi Kemudian Kita Bisa Cek Halaman Lain Misalkan Aksi Nyata Yang tadi Kita Tambahkan Berupa Video Disini Videonya Bisa Kita Jalankan Ya Yang Bisa Dilihat Di Layar Ya Videonya Sudah Bisa Kita Jalankan Begitu Seterusnya Dan Alhamdulillah Untuk Portofilio Digital Sudah Berhasil Kita Buat Dan Nantinya Link Inilah Yang Kemudian Kita Bagikan Kepada Publik Apabila Ingin Mengetahui Portofilio Digital Yang Kita Buat Demikian Semoga Bermanfaat Yang Bermanfaat